Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seco dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Hari hari suci ini, kita akan membahas mengapa disebut Misteri Pasca. Ini adalah part yang pertama. Nanti akan ada dua part karena video ini terlalu panjang untuk dibahas. Jadi saya bagi menjadi dua part. Nah, ini di part yang pertama. Nah, istilah Misteri Pasca kerap digunakan dalam konsili fatikan kedua, yaitu sebagai istilah yang mengacu pada karya penebusan Kristus yang diwartakan dan dilaksanakan dalam liturgi. Nah, dalam konstitusi tentang liturgi suci, sakrosantum konsili, konsili menjelaskan sebagai berikut. Ada pun karya penebusan umat manusia dan pemulihan Allah yang sempurna itu telah diawali dengan karya agung Allah yang di tengah umat perjanjian lama. Karya itu diselesaikan oleh Kristus Tuhan terutama dengan misteri Pasca, yaitu sengsaranya yang suci kebangkitannya dari alam maut dan kenaikannya dalam kemuliaan. Dengan misteri itu, Kristus menghancurkan maut dengan wafatnya dan membangun kembali hidup kita dengan kebangkitannya. Sebab dari lambung Kristus yang beradu disalib, muncul sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Kata Pasca ini berasal dari kata Ibrani Pesak, yang artinya Pashofer dilewati atau diluputkan yang mengacu pada pembebasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Ketika malaikat maut melewati atau meluputkan rumah-rumah orang Israel yang ditandai dengan darah anak domba, seperti yang bisa kita baca dalam kitab kejadian 12 ayat 21 sampai dengan 24. Bangsa Israel kemudian memperingati peristiwa ini dengan penjamuan anak domba, yang disebut sebagai perjamuan Pasca. Bangsa Israel memperingati perjamuan Pasca ini setiap tahun untuk memperingati perayaan penebusan, perjanjian Allah dengan mereka dari penjajahan perbudakan menuju kebebasan. Dari kematian menuju kehidupan. Nah, bagi kita umat Kristen, peristiwa ini diperingati dan disempurnakan dalam perayaan Pasca, di mana Kristuslah sang anak domba Pasca yang dikorbankan untuk membebaskan kita manusia dari penjajahan dosa. Ini merupakan perayaan penembusan kita sebagai umat Kristiani, dan karena baptisan merupakan perayaan disatukannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sang anak domba Allah yang olehnya kita menerima penembusan dosa. Maka, dalam perayaan Pasca, kita juga memperingati baptisan kita. Menurut Father Rineiro Catalamesa OFM Cup, pengkotbah kepausan, interpretasi misteri Pasca menurut para Bapak Gereja dapat disimpulkan mencakup empat dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi sejarah. Kejadian-kejadian sejarah membentuk fondasi bagi misteri Pasca dan diperingati dalam liturgi Pasca. Yang kedua adalah sakramen dan mistagogi. Kejadian-kejadian historis tentang wafat dan kebangkitan Kristus dinyatakan di dalam diri umat sebagai jalan dari kematian menuju kehidupan. Pertama-tama hal ini dicapai dalam baptisan dan ekaristi. Tetapi, perayaan Pasca sebagai keseluruhan. Itu sendiri adalah sebuah sakramen, yaitu sakramen Pasca atau yang disebut Paskale Sacramentum. Yang ketiga, moral dan kehidupan rohani. Pasca merupakan peralihan pemutusan hubungan dengan kejahatan, perdobatan menuju kebaikan, dan kemajuan dalam kehidupan rohani sampai mencapai tempat peralihan abadi di kerajaan Allah. Yang keempat adalah eskatologis. Di tahun-tahun awal gereja merayakan misteri Pasca dengan pengharapan yang jelas akan kedatangan Kristus kembali. Namun, lambat laun komunitas-komunitas Kristen telah memutuskan diri kepada kehadiran Kristus di dalam gereja sebagai antisipasi liturgis terhadap paroisia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir jaman. Eskatologis Pasca juga mendorong kerinduan bagi Pasca surgawi. Maka, misteri Pasca menjadi janji akan kekekalan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita umat beriman. Demikian saudaraku pembahasan kenapa disebut misteri Pasca di bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan di bagian kedua di video berikutnya. Nah, saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda, Anda boleh silakan like, subscribe, dan juga bagikan ke banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, saudaraku, akhir kata saya mengucapkan terima kasih Tuhan Mangeksus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.